Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 5. Itulah sebabnya begitu mendengar Su Hengnya memanggil dia lantas menarik kembali pedangnya dan bersama-sama Ko Tian Seng mengundurkan diri dari situ. Dalam pada itu, perempuan berbaju hitam tadi sudah berada 5-6 kaki di depan ruangan, mendadak dia pun menghentikan langkahnya. Beng Kian Ho sebagai tuan ruman juga berdiri di depan ruangan dengan wajah serius, dalam anggapannya pihak lawan pasti akan mengatakan sesuatu setelah berhenti. Siapa tahu meski sudah dinantikan sekian lamapun, perempuan berbaju hitam yang membawa baki perak itu masih tetap tidak maju maupun berbicara dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Habis sudah kesabaran Beng Kian Ho, dengan wajah serius pelan-pelan dia berkata, sobat, sebenarnya apa tujuanmu? Perempuan berbaju hitam itu masih saja membungkam dalam seribu bahasa. Buli yang siuhut, mendadak penghian Tojin bangkit berdiri, setelah memberi hormat kepada Beng Kian Ho, katanya. Kalau toh kedatangan Tia Set Mio disebabkan benda yang dibegal dari perusahaan Ban Li Pio Kio milik Suteku, lebih baik biar pintu saja yang menanyai dia. Begitu Tojin itu berdiri, Keng Jin Tojin, Bwe Ho A Kiam Tio Kun Kai serta Lak Jiu In Seng Tio Men turut bangkit berdiri pula. Dengan demikian maka orang yang berada di meja perjamuan sebelah kiri telah bangkit berdiri. Sebaliknya di meja perjamuan sebelah kanan, hanya Mako An Lo Jin Tilohan Kuong Beng Hwesio, si naga tua berkorbo Tak Tsu Seng Seng serta sastrawan berbaju hijau saja yang masih tetap duduk di tempat semula tanpa bergerak. Berbarengan dengan berdirinya Keng Hian Tojin, si golok pengejar angin He E Honian segera tertawa seram seraya berkata, He eh eh, he eh titik he eh titik mengapa kita mesti memperdulikan siapakah Tia Set Mio itu, selamanya locu memang tak kenal rasa kasihan, kalau budak ingusan ini masih berani berlagak sok rahasia di depan kita lebih baik dihabisi dulu nyawanya. Sambil membentak keras tubuhnya segera menyerobot di depan Keng Hian Tojin dan menerjang keluar dari ruangan itu. Si perempuan berbaju hitam itu masih tetap berdiri tak berkutik sehingga tetap di tempat semula, walaupun paras mukanya yang tertutup kain kerudung hitam itu tak nampak jelas, akan tetapi pada saat si golok pengejar angin He E Honian menerjang keluar dari ruangan tengah itu ia segera mendengus dingin. Dengusan dingin itu dinginnya luar biasa, padahal kekatnya tidak mirip suara dengusan manusia, sehingga mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang mendengarnya. Mendadak titik dia mengangkat lengan kanannya, kemudian mengeluarkan telapak tangannya yang berwarna putih dari balik ujung bajunya yang lebar. Tangan itu kelihatan sangat indah, putih bersih dan lembut dengan jari-jari tangan yang ramping dan halus, di atas kukunya tampak pula cat kuku berwarna merah. Cukup dilihat dari telapak tangan itu saja dapat diketahui kalau perempuan berbaju hitam itu selain masih muda, kemungkinan sekali wajahnya cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan. Tiba-tiba perempuan berbaju hitam itu mengambil sebuah golok liuyap tu sepanjang 7 inci dari atas baki peraknya, kemudian segera dilemparkan ke tengah udara. Sekarang semua orang baru tahu, rupanya isi baki perak itu adalah pisau terbang, pisau terbang liuyap bui tu yang sudah pernah menyambar masuk ke dalam ruangan. Tapi, mengapakah dia melemparkan pisau terbang itu ke tengah udara? Apa maksudnya? Suatu peristiwa aneh pun terjadi pada saat itu. Ternyata perempuan berbaju hitam itu memiliki suatu kepandaya ilmu melepaskan pisau terbang yang sangat lihai, ketika melemparkan pisau terbangnya tadi, senjata tersebut tertuju ke atas tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tapi ketika pisau itu berada di tengah udara, entah bagaimana berputarnya tahu-tahu sudah meluncur kembali ke bawah dengan disertai desingan tajam yang amat memekikan telinga. Seraet. Serentetan cahaya biang lala berwarna perak secepat kilat menyambar ke muka dan menerjang ke dada si golok pengejar angin hei honian. Kengpak siang kiat merupakan gembong dari golongan hitam yang cukup termasuhur namanya di wilayah utara sungai besar, sebagai jagoan kenamaan yang sudah banyak tahun malang. Melintang dalam dunia persilatan, tentu saja reaksi dari si golok pengejar angin hei honian cukup cekatan. Ketika ia menyaksikan si perempuan berbaju hitam itu mengambil pisau terbang sambil melemparkan ke tengah udara tadi, diam ia sudah huas pada, maka tatkala dilihatnya pisau terbang itu tertuju ke dadanya kontan saja ia tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik rupanya kau hanya memiliki kepandayan semacam ini. Sambil mengangkat pergelangan tangannya, dia memutar golok yang lengtu miliknya sambil menyambut datangnya sambaran pisau terbang tadi. Suara bentakan belum lagi habis diutarakan dengan mendadak terdengar suara bentura nyaring bergema memecahkan keheningan titik. Teraang-teraang! Menyusul berkumandang pula suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Cahaya perak menyambar lewat lalu lenyap secepat sambaran kilat pisau terbang liuyakuitu tadi sudah menembusi dada si golok pengejar angin hei honian, kemudian setelah membentuk gerakan setengah pusur melayang balik kembali ke atas baki perak yang berada di tangan perempuan berbaju hitam itu. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, baru saja pisau terbang itu terang jatuh kembali di atas baki perak di pihak lain tubuh si golok pengejar angin hei honia telah roboh terjengkang di atas tanah dengan darah segar bercucuran membasai seluruh permukaan tanah. Padahal sewaktu bertarung melawan Tok Hei Ji tadi, semua orang sempat melihat permainan golok berantai dari si golok pengejar angin cepat bagaikan sambaran kilat dengan perubahan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Siapa tahu dalam kenyataannya sekarang, dalam waktu yang begitu singkat dan cepat dia telah tewas di ujung pisau terbang lawan. Menyaksikan saudara angkatnya tewas, si Dewa Raja Kudaku Taitong menjadi berang, dengan sepasang metu berwarna merah menyala bentaknya keras-keras. Budak keparat, serahkan selembar jiwamu. Sepasang kakinya segera menjejak tanah sambil menubruk ke arah perempuan berbaju hitam itu, begitu orangnya tiba golok pun tiba, dengan ganas dia menusuk dada perempuan berbaju hitam itu. Kali ini semua orang tak sempat menyaksikan bagaimana caranya perempuan berbaju hitam itu turun tangan hanya terdengar desingan angin tajam yang menyertai kilatan cahaya tajam membelah angkasa, tahu-tahu pisau terbang itu kembali sudah beraksi. Cahaya perak berkelebat lewat, jeritan ngeri berkumandang saling menyusul, dan kemudian tiaang pisau terbang tadi sudah melayang balik ke atas baki perak. Dewa Raja Kudaku Taitong yang berperawakan tinggi besar itu tahu-tahu sudah roboh terkapar di atas tanah, darah segera menyembur keluar dari punggungnya. Peristiwa ini benar-benar menggetarkan hati setiap orang, kontan saja paras muka semua orang berubah hebat. Dengan sorot metu yang tajam tapi jeli, perempuan berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah dua sosok mayat yang terkapar di tanah itu, kemudian sambil mendingus jengeknya. Walaupun kak sanggup menghindari beribu-ribu kali bacokan tetapi jangan harap bisa menghindari bacokan dari tia set niu. Suaranya dingin menyeramkan seakan-akan angin dingin yang berhembus keluar dari dalam gudang es, setiap patah kata dapat membekukan suasana, membuat setiap orang merasakan hatinya bergidik. Paras muka Tok Hai Ji berubah menjadi pucat piah seperti mayat sambil bersembunyi di pojok ruangan tengah, jeritnya berulang kali dengan suara keras. Pembantayan sudah dimulai, pembantayan sudah dimulai. Sian Chai, Sian Chai. Keng Hian Tojin merangkap tangannya di depan dada sambil menjurak ke langit, kemudian dengan kening berkerut dia meloloskan pedangnya dari sarung dan menegur dengan suara nyaring. Nona, siapakah kau, hatimu sungguh amat keji dan buas, terpaksa pincau harus mencoba sampai di manakah kekejaman dari pisau terbangmu. Begitu dia meloloskan pedangnya, terdengar kering. Kering Keng Hian Tojin, Bwe Hoa Kian Tio Kun Kai serta Lak Jiu Im Eng Tio Men bersama-sama meloloskan pula pedangnya. Suasana tegang segera menyelimuti seluruh ruangan, nampak suatu pertarungan sengit segera akan berlangsung di sana. Makaan Tojin yang selama ini memejamkan matanya dengan wajah hambar, mendadak mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke wajah semua orang, kemudian bentaknya keras-keras. Toyu dari Butong Pei harap tunggu sebentar. Keng Hian Tojin tertegun, kemudian sambil menjura dia bertanya. Tuti yang masih ada petunjuk apa? Makaan Tojin tertawa seram, katanya. Aku lihat di belakangan perempuan ini tampak masih ada seorang jago lihai yang mengendalikan pisau terbang itu. Mendengar perkataan itu, si naga tua berkorbot takcu samseng segera tertawa terbahak. haah titik haah titik lohu tidak percaya dengan segala macam permainan setan. Dia segera melejit ke tengah udara, kemudian bagaikan seekor burung raja wali raksasa cepat kilat dia meluncur ke bawah dan menerjang batok kepala perempuan berbaju hitam itu. Keng Hian Tojin sebetulnya sudah tiba di depan pintu ruangan, tapi berhubung dilihatnya si naga tua berkorbot tak sudah menyerang mendahului dia, terpaksa ia harus mengurungkan niatnya. Bla'am. Semua orang tak sempat melihat jelas apa yang terjadi, di depan ruangan telah terjadi suara benturan keras yang memekikan telinga, menyusul kemudian tampak angin puyuh menderu-deru menyapu seluruh jagad. Sambil melayang turun ke atas tanah, si naga tua berkorbot takcu samseng segera membentak keras. Bangsat, siapa yang telah menyergap lohu? Ternyata dalam waktu yang amat singkat, dihadapan telah bertambah lagi dengan sesosok tubuh manusia. Orang itu pun seorang manusia aneh berbaju serbah hitam yang hanya nampak sepasang matanya saja. Sejak beradu tenaga dengan musuhnya di tengah udara barusan, si naga tua berkorbot takcu samseng sudah merasakan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang itu, diam-diam dia tertegun, kemudian dengan sinar memancarkan cahaya berkilat, dia tertawa terkekeh-kekeh. Hei, eh, titik, eh, eh, titik, eh, eh, titik, bagus, bagus sekali. Sambil bergelak maju ke depan, sebuah pukulan dasyat kembali. Dilontarkan ke depan. Si naga tua berkorbot takcu samseng sudah lama menjagoi wilayah wanyang, tentu saja kepandaian silat yang dimilikinya luar biasa sekali. Tampak tubuhnya melompat ke depan sejauh beberapa kaki, ketika telapak tangannya diayunkan ke depan, secara tepat sekali mengancam dada manusia aneh berbaju hitam itu. Kelima jari tangannya setengah ditekuk dan kemudian dengan telapak tangan, ia cengkeram tubuh manusia aneh berbaju hitam itu. Selain gerakan cepat, jurus ancamannya juga aneh, kesempurnaan tenaga dalamnya jarang sekali dijumpai di dunia ini. Melihat pihak lawan menerjang tiba, manusia berbaju hitam itu tidak berdiam diri belaka, sambil memutar badan dia pun melepaskan sebuah bacokan ke muka. Begitu pertarungan berlangsung, kedua belah pihak sama-sama saling menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, sedemikian cepatnya sehingga sukar untuk diikuti dengan pandangan mata. Dalam waktu singkat hawa pembunuhan menyelimuti seluruh harna, jangan toh terkena serangan secara telak sekalipun tersambar oleh ujung baju masing-masing pun bisa jadi akan mengakibatkan suatu kematian yang mengerikan. Pertempuran ini segera memancing perhatian dari semua orang yang berada dalam harna itu, melihat kelihayan dari jalannya pertarungan, semua orang segera menahan napas sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Bila menjumpai suatu gerakan yang indah atau hebat, semua orang bersorak memuji, tapi bila menjumpai keadaan yang menegangkan syaraf, semua orang membelalakan matu dengan pandangan terkesiap. Di tengah ketegangan yang mencengkam seluruh jagad itulah, mendadak berkumandang suara desingan angin tajam membekikan telinga, sereaet. Menyusul kemudian jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang dalam ruangan. Belaam. Seseorang kembali jatuh ke lantai dan menemui ajalnya secara mengerikan. Teraaat itulah utara pisau terbang liuyap tu yang jatuh kembali ke atas baki perak. Semua orang merasakan hatinya tercekat dan buru-buru berpaling, ternyata yang jadi korban kali ini ialah Cuan Iman Ligo Antong Wakil Cong Piao Tau dari perusahaan Anwan Piao Kioia dijumpai sudah terkapar di tanah bermandikan darah segar. Tak bisu disangka lagi, dadanya telah ditembusi oleh pisau tarbang liuyap tu itu, atau dengan perkataan lain, perempuan berbaju hitam itu lagi-lagi meminta korban. Melihat adik seperguruannya tewas secara mengenaskan, Beng Kian Ho menjerit keras, kemudian bentaknya. Budak keparat, lohu akan beradu jiwa denganmu. Sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan, kemudian kakinya menginjak tanah dan menerjang ke muka. Ting Cikeng menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan kejadian tersebut. Ia tahu Beng Kian Ho sebagai Tuan Rumah tentu takkan menggembol senjata, padahal perempuan berbaju hitam itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, dia khawatir sahabatnya itu tertimpa musibah. Tanpa sangsi lagi dia mencabut keluar sebatang senjata bin Congpitnya dan menerjang pula ke depan, teriaknya. Beng Loko, serahkan saja budak ini kepada Xiaote. Semua kejadian itu berlangsung dalam waktu singkat, baru saja Beng Kian Ho menerjang ke muka, mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara merdu. Kembali, segulung cahaya putih meluncur datang diri depan wungan rumah, namun tak nampak jelas bayangan apakah itu hanya terasa desingan angin tajam menyambar datang dan tahu-tahu ia tak sempat untuk berkelit lagi. Dengan gusar Beng Kian Ho membentak keras, sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan menghantam bayangan itu dengan sepenuh tenaga. Pada saat itu, hawa amarah Beng Kian Ho sudah mencapai pada puncaknya, tanpa perdulikan segala sesuatu lagi dan menyerang dengan sepenuh tenaga, kedasyatannya cukup untuk menghancurkan sebuah batu gunung. Siapa tahu, baru saja tenaga serangannya dilontarkan ke muka, bagaikan menumbuk di atas sebuah benda yang amat lunak saja, ketika tubuhnya termakan oleh getaran lawannya yang pelan, badannya segera rontok kembali ke atas tanah. Dengan hati tertegung dia lantas mendongakan kepalanya memperhatikan benda yang menyerang dirinya dari wungan rumah sebelah depan itu, ternyata dia adalah seorang manusia berbaju putih yang kurus kecil dan mengenakan pakaian serba putih dengan kain kerudung berwarna putih pula. Di tangan orang berbaju putih itu membawa sebuah angkin, ikat pinggang, sepanjang belasan kaki yang menari-nari di udara seperti biang lala, waktu itu orang tapi sedang bertarung melawan Ting Chi Kang. Bagaimanapun juga Beng Kian Ho adalah seorang kenamaan, tentu saja dia enggan untuk bertarung dua lawan situ, dengan cepat dia meninggalkan lawannya itu dengan menerjang ke arah si perempuan berbaju hitam. Siapa tahu baru saja dia menggerakkan tubuhnya manusia berjubah putih itu sudah membentak keras. Berhenti kau ini! Angkin warna-warni itu mendadak menyambar ke depan diiringi suara desingan angin tajam kemudian dengan dasyatnya menggulung ke arah tubuh Beng Kian Ho. Ting Chi Kang membentak keras, pena emasnya ditutulkan ke muka dengan jurus Hang Hang Tiam Tau, burung Hang memangguk, selapis cahaya emas yang menyilaukan mati segera menyerang tubuh manusia berbaju putih itu. Pada saat yang bersamaan, Beng Kian Ho melepaskan pula sebuah pukulan dasyat ke arah tubuh manusia berbaju putih itu. Menghadapi dua ancaman yang datang dari dua arah yang berlawanan, manusia berbaju putih itu menggetarkan tangan kirinya, Ujung angkin berwarna-warni itu segera menggulung ke muka mengunci datangnya ancaman totokan pena emas dari Ting Chi Kang Sementara tangan kirinya digetarkan pula dengan mempergunakan ujung angkin yang lain untuk menghalau serangan Beng Kian Ho serta mendesak mundur terjangan tubuhnya. Ting Chi Kang tidak menyerah sampai di situ saja, sambil memutar senjata kembali dia menerjang temuka, Pena emasnya dengan menciptakan bertitik cahaya tajam mengurung seluruh hangkasa, kecepatannya bagaikan titiran air hujan. Beng Kian Ho tidak ambil diam, sepasang telapak tangannya pun bekerja keras, dalam waktu singkat dia telah melancarkan lima buah serangan berantai. Manusia berbaju putih itu segera menggerakkan sepasang tangannya berbareng angkin warna-warni sepanjang beberapa kaki itu digerakannya Dengan gerakan sebentar memanjang sebentar memendek, cahaya biang lala menyilaukan meta, Dengan perubahan yang beraneka ragam dia hadapi serangan gabungan dari dua lawannya secara santai, Seolah-olah ancaman dari kedua orang itu masih tak berarti baginya. Keng Hian Tojin adalah murid dari perguruan Butong Pai, Dia jadi orang teliti dan serius menghadapi semua persoalan. Diam-diam dia telah memperhatikan keadaan di sekitar harna, dan dijumpainya suatu peristiwa yang dirasakan aneh sekali. Ketika si naga tua berkorbot takcu Samsung menyerobot di depan untuk menerjang si perempuan berbaju hitam tadi, Belum lagi berhasil mendekati sasarannya, Tau-tau di tengah jalan orang itu sudah dihadang oleh seorang manusia berbaju hitam. Kemudian menyusul Beng Kian Ho dan Ting Cikeng ikut keluar dari ruangan, Tapi keadaan yang mereka alami sama yaitu dihadang oleh seorang manusia berbaju putih. Diam-diam ia lantas ia menarik suatu kesimpulan, Agaknya setiap orang yang berada dalam ruangan itu, Asal keluar meninggalkan ruangan itu tentu akan memperoleh hadangan, Tujuan dari penghadangan mana sudah jelas adalah tidak membiarkan mereka keluar dari situ, Padahal sudah ada tiga korban yang tewas di ujung pisau terbang, Sementara perempuan berbaju hitam yang berdiri di depan ruangan, Berdiri tengah di situ sambil memegang baki peraknya. Benarkah suatu pembantaian secara besar-besaran telah dimulai? Benarkah pihak Tianset Nyo tidak mengijankan seorang manusia pun di antara mereka meninggalkan ruangan ini dalam keadaan hidup? Ditingjau dari semua yang telah berlangsung, Perempuan berbaju hitam yang berdiri di muka ruangan sekarang adalah si pelaksana pembantaian tersebut, Benarkah dia adalah Tianset Nyo pribadi? Bab ke-10 Dengan wajah serius dan pedang tersoran di tangan pelan-pelan Keng Hian Tojin berjalan menuruni anak tangga depan pelataran. Begitu dia melangkah ke depan, Keng Jin Tojin dan Bwe Hoa Kiam kakak beradik mengikuti pula di belakangnya. Tujuan Heng Hian Tojin adalah mengawasi gerik-gerik lawan, Oleh sebab itu dia bergerak sangat lambat, Dia tahu tiga orang yang berada di belakangnya adalah Sute dan Sumoynya, Mereka pasti saja tidak akan berani mendahului, Itulah sebabnya segenap tenaga dalamnya dihimpun menjadi satu untuk mengamati empat penjuru, Kemudian pelan menuruni anak tangga pertama. Betul juga, pada saat itulah perempuan berbaju hitam yang berada di hadapannya itu Menyambitkan pisau terbang yang berada di atas bakinya secara tiba-tiba dan melemparkannya ke atas. Dari Mako An Lojin tadi, Keng Hian Tojin telah mendengar Kalau di belakang perempuan itu masih ada orang lain yang mengendalikan pisau terbang itu secara diam-diam. Maka begitu dilihatnya pihak lawan melepaskan pisau terbangnya, Dia segera menghimpun segenap perhatiannya untuk mengawasi ke arah pisau terbang tersebut dengan seksama. Tapi langit amat cerah, hanya setitik awan putih yang menghiasi angkasa. Tentu saja tak mungkin ada orang yang berada di angkasa, Yang nampak olehnya hanyalah pisau terbang liuyap huitu itu moi uncur ke tengah udara, Setelah mencapai ketinggian tiga kaki, kemudian membalik dan menukik ke bawah. Kejadian aneh pun segera berlangsung sejak itu, Tatkala pisau terbang tadi menukik sampai ketinggian satu kaki, Mendadak gerakan pisau terbang tadi membentuk seperti gerakan busur, Setelah melakukan suatu perputaran di tengah udara, Desingan angin tajam pun berkumandang memekikan telinga. Cahaya tajam segera memancar keempat penjuru, Desingan angin dingin menderuduru, Dengan kecepatan yang luar biasa melancur ke arah dadanya. Cukup mendengar desingan tajam yang memekikan telinga, Dapat diketahui kalau serangan tersebut benar-benar mengerikan sekali. Kenghian Tojin amat terperanjat, lalu pikirnya. Kalau dilihat dari keadaan tersebut, Agaknya benar-benar ada orang yang mengendalikan gerakan pisau terbang itu secara diam-diam. Waktu itu, pedang telah disilangkan di depan dada, Segenap tenaga dalam yang dimiliki pun telah dihimpun di ujung pedangnya dengan tatapan matlah, Tak berkedip dia mengikuti terus gerakan dari pisau terbang itu tajam-tajam. Menanti ujung pisau terbang tadi sudah hampir mendekati dadanya, Ia baru menggutarkan pergelangan tangannya dan menghantam ujung pisau terbang itu dengan ujung petangnya. Traaang, benturan nyaring memekikan telinga. Kali ini, ancaman dari pisau terbang tersebut berhasil dipikul mundur oleh tangkisannya, Akan tetapi akibat dari bentrokan mana, Keng Hian Tojin merasakan lengannya menjadi kesemutan dan tubuhnya tanpa terasa mundur selangkah ke belakang. Perempuan herbaju hitam itu mendengus dingin, Tangannya kembali diayunkan ke depan, Kali ini pisau terbang li uyap tsu yang kedua telah dilontarkan ke angkasa. Bukan hanya sebilah saja yang disambitkan ke udara kali ini, Tampaknya karena dia melihat pihak butong P terdiri dari orang maka secara beruntung dia lepaskan tiga bilah pisau terbang lagi. Serangan itu benar menyambar tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, Dalam waktu singkat cahaya perak menyelimuti seluruh angkasa, Desingan tajam memekikan telinga, Empat bilah pisau terbang secepat kilat mengancam keempat orang itu bersamaan waktunya. Menyaksikan datangnya ancaman itu, Keng Hian Tojin merasa amat terkesiap. Rupanya bukan Cuma keempat bilah pisau terbang itu saja yang datang mengancam, Pisau terbang yang berhasil dipentalkan olehnya tadipun setelah membentuk gerakan busur di tengah udara, Sekali lagi menerjang ke arahnya. Cepat-cepat dia berseru. Sute sekalian berhati-hatilah kalian. Dalam keadaan tergopoh-gopoh dengan jurus Kim Kiam Hui Tok, Jarum Mas terbang menyeberang, Diayunkan ke muka, Cahaya pedang segera memancar keempat penjuru dan menyongsong datangnya ancaman pisau terbang tadi terang, Terang, Terang. Menyusul kemudian berkumandang empat kali suara bentrokan nyaring memecahkan keheningan. Keng Hian Tojin, Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai dan Lak Jiu Im Eng Tio Men berhasil menangkis datangnya ancaman tersebut. Tapi di tengah dasingan nyaring yang beruntun itu, Tiba-tiba terdengar pula sekali jeritan kaget serta sekali jeritan kesakitan yang memilukan hati. Tra'ang, salah sebilah pisau terbang di antaranya telah berhasil menyelesaikan tugas pembantayannya dan jatuh kembali di atas baki perak itu. Percikan darah segar kembali membasahi seluruh permukaan lantai ruangan itu, Kemudian terdengar seseorang roboh terkapar ke atas tanah. Mengikuti jeritan ngeri itu, dengan hati terkesiap semua orang buru-buru berpaling. Ternyata yang menjerit kaget tadi adalah Lak Jiu Im Eng Tio Men, Walaupun ia berhasil menyambut datangnya ancaman pisau terbang itu, Tapi berhubung tenaga pantulan yang memancar keluar dari ujung pisau terbang itu sangat kuat, Serta merta tubuhnya digetarkan sampai mundur ke belakang berulang kali. Padahal pada waktu itu dia baru saja menuruni anak tangga mengikuti para suhengnya, Dasar pengalamannya memang cetek. Meski pisau terbang itu berhasil disambutnya, Dia lupa kalau di belakang tubuhnya masih ada tiga buah trap undak-undakan batu, Tak ampun lagi dia terpeleset dan terjatuh ke bawah. Saking kagetnya itulah dia lantas menjerit keras. Sebaliknya orang yang menjerit kesakitan adalah pelindung hukum dari perkumpulan tipit pang, Ko Tian Seng Lo Liang, Dalam keadaan tak menduga, dadanya kena ditembusi pisau terbang itu dan terkapar di atas lantai dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Suasana pertempuran di pelataran di sebelah kanan depan ruangan tengah masih berlangsung amat seru, Beng Kian Hao membetak berulang kali sambil melancarkan pukulan demi pukulan dengan kekuatan yang amat mengerikan. Ting Cikeng tak mau kalah, Senjata pena emasnya juga diayunkan berulang kali menciptakan bertitik-titik bintang emas. Dari mereka berdua, yang satu adalah jagoan yang sangat lihai dari Siou Lim Pai, Sedang yang lain adalah murid kesayangan dari pendiri perkumpulan tipit pang, tipit tengkankun, penabaja penenang jagat. Tapi dalam kenyataan, walaupun mereka berdua telah bekerja sama, Jangankan melukai manusia berbaju putih itu, menjauhi lujung bajunya pun tak dapat, Masih untung saja mereka tak sampai menderita kekalahan secara tragis. Berbeda dengan situasi pertarungan di pelataran sebelah kiri. Si naga tua berekor batuk 2 Samsung yang mesti bertarung melawan manusia berbaju hitam itu lambat laun makin terdesak di bawah angin, Bahkan pada akhirnya ia terdesak sedemikian parahnya sehingga praktis tidak memiliki kekuatan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Dari sekian banyak jago yang hadir dalam ruangan saat itu nama-nama besar Ma Kuan Tujin, Tilo Hon Kuong Beng Ho Shou dan Si Naga tua berekor botak 2 Samsung yang boleh dibilang paling pener, Dan ilmu silat mereka juga yang paling tinggi. Kini, Beng Kian Ho dan Ting Chi Kang yang bersama-sama mengerubuti manusia berbaju hitam itu tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa. Para jago dari Butong Pai juga telah menyelesaikan pertarungan meski nyaris pisau terbang itu berhasil dipatahkan. Keng Pak Siang Kiat, Chuan Im Chun Ligo Antong dan Ko Tian Seng Loli yang empat orang telah menjadi korban di ujung pisau terbang lawan. Bila sekarang si naga tua berekor botak 2 Samsung terluka pula di ujung telapak tangan manusia berbaju hitam itu sudah dapat dipastikan kekuatan dari kawanan jago yang berada di ruangan itu akan semakin minim. Tilo Hon Kuong Beng Ho Sio memandang sekejap ke arah Ma Kuan Tojin, mendadak sambil bangkit berdiri ujarnya. Tau Heng, tampaknya jika kita tak segera turun tangan sehingga Tolo Si Chu terluka di tangan lawan, kita akan kehilangan seorang pembantu yang tangguh di dalam pertarungan untuk menghadapi Tian Sat Nyo nanti. Agak berubah paras muka Ma Kuan Tojin yang kurus dan seram itu, pelan-pelan ia mengangguk. Ucapan Tai Su memang benar, kepandaian silat yang dimiliki manusia berbaju hitam itu sangat lihai sedang si Tulo Jin sudah mulai panik. Menurut pengamatan Pinto, jangan-jangan sebelum Tian Sat Nimar menampakkan diri, kita sudah terjepit lebih dulu posisinya. Baik, mari kita kerjasama untuk melenyapkan orang terlebih dahulu. Persoalan tak dapat ditunda-tunda lagi, biar Pin Cheng yang turun tangan membantunya lebih dulu seru tilohon kemudian. Begitu selesai berkata tubuhnya yang gemuk segera melejit ke udara dan menyambar ke depan dengan kecepatan tinggi, dalam waktu sekejap saja ia telah tiba di belakang tubuh manusia berbaju hitam itu, serunya keras-keras. Su Lo Si Chu, jangan panik, Pin Cheng akan membantumu sedasyat hembusan angin puyuh, telapak tangannya diayunkan ke depan menghantam punggung manusia berbaju hitam tadi. Tak usah membalikan badam pun manusia berbaju hitam itu sudah tahu kalau orang yang melancarkan serangan ialah tilohon kuong beng huasio, sambil mengejek sinis, sepasang kakinya menjejak tanah, kemudian dengan menghimpun tenaganya sebesar sembilan bagian, dia membalikan badan sambil melepaskan pukulan. Waktu itu, sebenarnya si naga tua berkorbot takcu Samsung sedang terdesak hebat, gerak-geriknya hampir terbelenggu semua dan posisinya amat kritis. Melihat tilohon terjun ke Arna untuk membantu pertarungan, semangatnya segera bangkit kembali, bentakan keras bergema berulang kali, permainan jurus serangannya segera berubah, di antara getaran telapak tangannya ia mulai melancarkan serangkaian serangan balasan yang tak kalah dahsyatnya. Manusia berbaju hitam itu tertawa keras, serunya. Sekalipun kalian bertambah dengan beberapa orang lain pun, aku Kan Li Ucu tak akan memikirkannya di dalam hati. Ternyata dialah yang bernama Kan Li Ucu dari perguruan Tia Set Bun. Di tengah bentakannya yang menggeledek benar juga, serangannya yang satu lebih dahiat dari serangan sebelumnya, semua serangan disertai dengan kekuatan yang luar biasa, Pertarungan adu kekerasan ini segera merubah situasi pertarungan makin lama semakin sengit. Perlu diketahui tilohon kuong bengho shio dan si naga tua berkorbo takcu samseng adalah jago kenamaan dalam dunia persilatan. Sebaliknya Kan Li Ucu tak lebih hanya seorang anggota dari perguruan Tia Set Bun, Dalam kenyataan meski harus satu melawan dua, ternyata dia masih tetap tangguh bagaikan banteng bahkan sama sekali tidak nampak akan menderita kalah. Kenyataan ini kontan saja menggutarkan hati kawanan jago lainnya. Di tengah pertarungan yang amat sengit itu mendadakkan Li Ucu mengayunkan tangannya melepaskan sebuah pukulan dahiat. Berhubung tak mungkin dihindari lagi, si naga tua berkorbo takcu samseng dipaksa untuk mengayunkan telapak tangannya dan menyambut serangan tersebut dengan kekerasan. Akibat dari benturan sepasang telapak tangan itu, si naga tua berkorbo takcu samseng merasakan kudanya gempur sehingga mundur lima langkah dengan sempoyongan, darah panas di dalam dadanya bergolak keras, dan darah segar segera menyembur naik lewat tenggorokan. Sebaliknya Kan Li Ucu juga turut mundur selangkah akibat dari bentrokan itu meski tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna. Belum sempat berdiri tegak bagaikan harimau kelaparan tilohan Kuong Beng Ho Sio telah menerjang tiba sambil melancarkan sebuah pukulan dahiat. Kan Li Ucu tertawa terbahak-bahak sambil menghimpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian, dia balikan badannya sambil menyambut datangnya ancaman dari tilohan itu. Bla Aam. Suatu benturan keras kembali berkumandang memecahkan keheningan, kuda-kuda mereka berdua sama-sama tergempur dan mundur selangkah, bekas telapak kaki yang dalam segera muncul di atas tanah. Kan Li Ucu mundur dua langkah lagi ke belakang, kemudian tubuhnya berputar secepat sambaran petir tiba ia menerjang lagi ke arah si naga tua berkorbo tak sambil mementak keras. Mundur kau ke dalam ruangan. Akibat dari bentrokan kekerasan tadi, si naga tua berkorbo takcu Samsung menderita luka dalam, waktu itu dia sedang mengatur pernafasannya dan berusaha untuk menyembuhkan luka yang diduritanya, melihat datangnya serangan tersebut, cepat-cepat dia mundur beberapa langkah sambil mengegus ke samping. Tentu saja kan Li Ucu tidak akan melepaskan musuhnya itu dengan begitu saja, sambil mengayunkan telapak tangannya ia mengejek sinis. Enggan mundur, kalau begitu berbaring saja. Baru selesai dia berkata, mendadak terasa olehnya ada seseorang mendekati tubuhnya dari belakang. Dengan sigap dia membalikan badan sambil bersiap sedia, ternyata orang itu adalah Maka Antojin. Tampak Tosu Bengis itu memperlihatkan wajah menyeringai mengerikan, lalu dengan suara menyeramkan katanya. Sobat, agaknya kau sedikit tekebur. Haa haa apa titik haa sama sekali tidak tekebur, apakah kau pun ingin mencoba serukan Li Ucu sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan jurus wanghang sawiap, angin puyuh menyapu daun, telapak tangannya yang besar secepat kilat menghantam ke arah Maka Antojin dengan disertai tenaga dalam. Maka Antojin segera tertawa seram. Heeh titik heeh titik heeh sampai di mana si kemampuan silat yang kau miliki sehingga berani tekebur di depan pintu tanda tanya ejeknya. Ujung bajunya segera dikebaskan ke depan untuk mengunci datangnya ancaman tersebut. Pada waktu itu, kemarahan dari si naga tua berekor botak Tosu Sam Seng sedang mencapai pada puncaknya, melihat Maka Antojin turut serta di dalam serangan tersebut. Dia segera tahu kalau kesempatan baik tak boleh disiasiakan, dalam keadaan demikian ia tak ambil peduli lagi apakah isi perutnya sedang terluka atau tidak. Di tengah bentakan nyaring, telapak tangannya segera diayunkan ke depan menyergap tubuh Kan Li Ucu. Tilohan Kuong Beng Ho Sio tidak diam belaka, dia pun turut menerjang ke depan dan melancarkan serangan dahisat. Kan Li Ucu tertawa seram, ejeknya. Mau main kerubutan, silahkan IHMMM, kalau tidak ku suruh kalian saksikan kelihayaan dari ilmu silat aliran Tianset Bun, kalian pasti tak akan mati dengan metu meram. Belum habis ucapannya diutarakan tiga gulung angin pukulan yang mahadasyat telah menyerang tiba. Kan Li Ucu tertawa seram, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan untuk memunahkan kebasan ujung baju dari Maka Antojin, sementara tangan kanannya dengan jurus Chun Lui Kengo Chi, guntur di siang hari mengejutkan ular, menyerang tilohan dan sebuah tendangan menyepak tubuh si naga tua berekor botak. Dalam satu jurus serangan dengan tiga gerakan dahsyat, hanya di dalam sekali perputaran badan di posisi semula ia telah berhasil mendesak mundur Maka Antojin, Pilohan Kuong Beng Ho Sio serta si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng sejauh satu langkah. Maka Antojin mendengus dingin menyusul tubuhnya mundur ke belakang mendadak tangan kirinya membentuk gerakan aneh sementara tangan kanannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah bacokan. Tubuhnya tetap kaku tak berkutik tapi di antara pergelangan tangannya, muncullah telapak tangannya yang kurus kering dari balik ujung bajunya, Selapis cahaya putih ke abu-abuan menyelimuti telapak tangannya itu. Begitu serangan dilontarkan ternyata sedikit pun tidak membawa suara angin yang menuru, keadaan tetap tenang seolah-olah tak pernah terjadi suatu apapun. Pilohan Kuong Beng Ho Sio yang menyaksikan kejadian tersebut segera menghentikan pula tubuhnya tidak menyerang, pelan-pelan telapak tangan kirinya diangkat ke atas. Dalam waktu singkat tangan kirinya yang gemuk putih itu telah membengkak besar dan berubah menjadi hitam pekat, keadaan tersebut merupakan perbedaan yang amat kontras dengan telapak tangan maku antojin yang kurus kering itu. Si naga tua berkorbot taktu simseng menyilangkan sepasang cakarnya di depan dada dengan mengawasikan liucu tanpa berkedip ia tiada hentinya menarik napas panjang, sinar matanya tajam menggidikan hati, seakan-akan ia berniat untuk melancarkan suatu sergapan dan kalau bisa membunuhkan liucu dalam satu pukulan. Menghadapi kepungan dari ketiga orang jago tersebut, kan liucu tetap berdiri tenang, ujarnya dingin. Tosu tua, ilmu perkut klang, pukulan tulang putih, yang kau yakini paling banter baru mencapai lima bagian kesempurnaan sedang het saciu, pukulan malaikat hitam, dari si hwasyo lebih cetek lagi, paling banter baru mencapai tiga bagian, sekalipun digabungkan dengan tok lyongjin, cakar naga beracun, dari si naga tua berkorbot tak juga takkan mampu berpuate apa-apa terhadap diriku. Sebetulnya Pinto tidak adanlah untuk membunuh hengkau, tetapi sayang ucapanmu kelewat menyakitkan hati orang, mau tak mau terpaksa Pinto harus. Lah tidak menyelesaikan ucapan tersebut, sambil membentak keras bayangan mautnya berkelebat lewat, empat sosok bayangan manusia mendadak tergabung menjadi satu dan bertarung dengan serunya. Dalam waktu singkat masing-masing pihak berusaha keras untuk saling merebut posisi yang menguntungkan, perubahan demi perubahan jurus serangan yang bertubi-tubi menciptakan pertarungan tersebut sebagai suatu pertarungan antara mati hidup yang mengerikan. Tampaklah empat sosok bayangan manusia saling menyambar bayangan hitam menyilaukan mata. Semua ancaman tersebut dilepaskan dengan kecepatan tinggi, angin pukulan yang meneru menyapu seluruh jagad dan menerbangkan pasir dan debu, keadaan yang berlangsung di arena ketika itu cukup membetot sukna siapapun yang melihatnya. Sungguh hebat dan sengit sekali pertarungan yang berkobar antara keempat orang itu, jurus-jurus serangan yang tangguh dan sakti dipergunakan semua untuk saling merobohkan, barang siapa kurang gesit atau terlalu lamban dalam bergerak niscaya akan tewas tergelepar di atas tanah. Kecuali mereka berempat menghentikan pertarungan itu bersama-sama, kalau tidak sulit rasanya untuk menghentikan pertarungan itu di tengah jalan. Padahal tiga orang di antara mereka adalah jago kelas satu dari kalangan hitam dalam dunia persilatan sedang yang dikerubuti tak lebih cuma seorang anggota perguruan Tian Set Bun Belaka. Waktu itu, Witi Yong Hang berdiri di samping kotian Seng Lo Iyang, dengan amat jelas ia menyaksikan pisau terbang berayun datang, belum sempat pedang diloloskan, badannya sudah kecipratan darah rekannya, hal ini membuat kemarahannya segera berkobar. Kering dia segera meloloskan pedang karat yang sama sekali tiada pancaran sinarnya itu. Cahaya perak masih berkelebat lewat di depan metu dengan membawa suara desingan yang memekikan telinga. Pisau terbang yang kena dipukul balik oleh orang Butong Pei tadi, kini kembali meluncur tiba dengan kecepatan tinggi. Lima buah pisau berwarna perak secepat sambaran kilat meluncur datang titik. Dalam keadaan seperti ini, Keng Hian Tojin sama sekali tak sempat untuk mengurusi suara jerit kesakitan yang berkumandang datang dari belakang tubuhnya, dia terpaksa harus pusatkan segenap perhatiannya untuk mengawasi pisau terbang yang telah tertangkis tapi kembali meluncur datang itu. Dalam perasaannya serangan pisau terbang itu semakin berat, makin lama semakin cepat, berapa besar tenaga tangkisan yang digunakan untuk memukul balik pisau tadi, metu sewaktu meluncur balik kembali, tenaga maupun kecepatannya juga turut berlipat ganda. Sekarang, pisau terbang itu datang menyergap untuk ketiga kalinya, buru-buru dia menghimpun segenap hawa murni yang dimilikinya dan mengayunkan pedangnya membabat pisau terbang tersebut. Keng Hian Tojin beserta IHW EHOA Kiam Tio Kun Kai sama-sama mengayunkan pedang masing-masing untuk melancarkan bacokan, hanyalah Kjau Im Leng Tio Men yang terpeleset kakinya sehingga terjatuh ke atas undak-undakan batu. Belum sempat bangkit berdiri, cahaya pelangi yang menyinari metu langsung menyambar ke depan dadanya. Melihat sambaran cahaya perak itu, tampaknya pisau terbang itu segera akan menembusi dadanya. Nona Tio yang di hari-hari biasanya selalu berhati kejam dan buas, kini sudah merasakan pergelangan tangannya kaku dan kesemutan, mana mungkin ia masih bertenaga untuk mengangkat pedangnya lagi? Jangankan pertolongan orang lain, sekalipun ketiga orang suhengnya yang berada di depan mata pun tak sempat mengubris dirinya waktu itu apalagi bantuan dari orang lain? Lak Jiu Im Eng memang cukup keji, mendadak ia menggertak giginya dan memejamkan metu untuk menerima kematian. Perduli amat apa yang bakal terjadi, ia sudah pasrahkan dadanya untuk ditembusi oleh pisau terbang tersebut. Terang. Tiba-tiba berkumandang suara benturan keras yang memekikan telinga. Kemudian terdengar ada orang menjerit kaget, ada pula yang membentak keras. Hancuran pedang bagaikan air hujan berhamburan ke tanah, pisau terbang yang sedang mengganas pun turut rontok ke tanah. Seluruh wajah kenghian tojin basah oleh keringat, secara beruntun ia mundur sejauh tiga langkah, pedang dalam genggamannya tahu-tahu tinggal separoh bagian. Paras muka kenghian tojin berubah menjadi pucat pasi seperti mayat napasnya tersengkal-sengkal seperti kebau, dia sudah jatuh terduduk di atas undak-undakan batu, sedang kutungan pedangnya sudah mencelat terlepas diri genggamannya. Keadaan B.E. Hoa Kiam Tio Kun Kai paling mengenaskan, dengan sempoyangan ia mundur tujuh delapan langkah dari tempat berdirinya, pedangnya sudah terlepas dari genggaman, tangannya pecah dan bercucuran darah, seluruh lengan kanannya sudah tak mampu diangkat lagi saking kaku dan sakitnya. Bagaimana dengan Lakjiu Imeng Nona Tio Men? Apakah dadanya sudah ditembusi pisau terbang? Ataukah sudah terkapar di tanah dengan beriumur darah segar? Ternyata tidak sejak dia terpeleset dan jatuh terduduk di atas undakan batu, tubuhnya tak berfergeser lagi, sampai sekarang pun ia masih duduk di sana dengan keadaan segar bugar. Cuma saja, paras mukanya telah berubah menjadi kuning kepucat-pucatan karena ketakutan, sepasang matanya yang sebenarnya sudah terpejam rapat kini telah membuka kembali bahkan terpentang lebar-lebar serta memancar kaget bercampur keheranan. Suara desingan yang amat tajam memekikan telinga itu mendadak lenyap cahaya tajam yang menyilaukan mata pun lenyap tak berbekas. Tahu-tahu di atas permukaan lantai di depan undakan batu telah tergeletak empat bilah pisau terbang yang sudah kutung menjadi beberapa bagian. Di depan undakan-undakan, kini bertambah pula dengan seorang pemuda berbaju hijau yang menyilangkan pedangnya di depan dada. Dia, pahlawan yang telah menyelamatkan empat lembar nyawa dari Butong Pei serta sekaligus merontokkan serangan dari keempat bilah pisau terbang itu, tidak lain adalah Wee Tiong Hong. Ia turun tangan secara tiba-tiba hanya dikarenakan rasa gusar dan mendongkol yang membara di dalam dadanya, bahkan dia sendiri pun sama sekali tak menyangka kalau empat bilah pisau terbang yang bisa bergerak melebih naga sakti itu dapat dirontokkan hanya dalam sekali serangan saja. Di dalam ruangan gedung kini tak ada orangnya lagi, termasuk pula sastrawan berbaju hijau yang selama ini tak pernah berbicara, Entah sejak kapan telah ikut keluar pula, sekarang dia sedang menggendong tangan sambil berdiri di belakang Wee Tiong Hong, sikapnya begitu santai seakan-akan sedang menonton keramaian saja. Sementara itu, Lak Jiu Im Seng Tio Men telah memungut kembali pedangnya dan pelan-pelan bangkit berdiri. Dia adalah seorang gadis yang berhati keras, tadi dia masih sempat bertarung melawan orang itu dan kini selembar jiwanya telah ditolong olehnya, kenyataan ini membuat wajahnya menjadi merah padam. Dia hanya melirik ke arah Wee Tiong Hong, kendatipun di hati dia pingin mengucapkan beberapa patah kata terima kasih, namun bibirnya merasa rikuh untuk mengatakannya keluar, terpaksa dia hanya mengangkat tangannya untuk membereskan rambutnya yang kusut. Keng Hian Lo Jing pun merasa terkejut dan keheranan setelah menyaksikan kejadian itu, dengan kekuatan sendiri yang begitu besar pun ia gagal untuk membendung serangan pisau terbang tersebut, dia tidak menyangkau Wee Tiong Hong secara mudah dapat mematahkan serangan dari keempat bilah pisau terbang itu sekaligus. Dari sini bisa dinilai kalau kepandayan silat dari Toa Supeknya betul-betul sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, buktinya pemuda itu belum sempat melangkahkan kakinya ke dalam pintu gerbang Butong Pei, tapi kepandayan silat yang dimilikinya telah berhasil mencapai ketaraf yang begini hebat. Tapi entah bagaimanapun juga, dia toh anggota perguruan Butong Pei juga, sedikit banyak dengan perbuatannya itu berarti dia telah mengangkat derajat serta nama baik dari Butong Pei. Setelah mengatur napas dan memulihkan kembali tenaga dalamnya, ia segera maju ke depan menghampiri Wee Tiong Hong, sambil tertawa dan menjura sapanya. Wee Siaw Sute. Ternyata dia telah berganti sebutan dengan memanggilnya sebagai Siaw Sute. Perguruan Butong Pei sudah mempunyai sejarah selama beratus-ratus tahun lamanya, orang persilatan yang pandai memergunakan ilmu silat Butong Pei juga amat banyak tapi kalau bukan anggota perguruan Butong Pei, biasanya pihak Bu. Butong Pei tak mengakuinya. Maka panggilan Siaw Sute dari kenghian Tojin ini boleh dibilang luar biasa sekali. Tapi, belum selesai dia berkata, mendadak dari tengah udara di luar gedung telah berkumandang suara tertawa aneh yang menggidikan hati. Suara tertawa aneh itu amat menusuk pendengaran dan tak sedap didengar siapa saja dapat mengenali kalau suara itu adalah suara dari Tia Set Niu. Begitu suara tertawa itu berhenti, terdengarlah seseorang mementak dengan suara yang parau bagaikan bambu retak. Semuanya berhenti. Bentakan tersebut diutarakan dengan nada penuh kemarahan, membuat semua orang merasakan hatinya bergetar keras dan tanpa sadar, mereka yang sedang bertarung pun serentak menghentikan serangannya. Beng Kian H.O.O. dan Ting Chi Kang berdua masih tetap berdiri saling berhadapan dengan orang berbaju putih itu, mereka tetap bersiap sedia penuh untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Paras muka Mik An Tojiyo tampak suram, bersama Tilo Hon Kuong Beng dan Naga Tua berkorbo Takcu Samsung mereka bertiga segera mengundurkan diri pula ke samping. Keng Jin Tojin, B.W.E. Hoa Kiam Tio Kun Kai, Lak Jiu Im Eng Tio Men pelan menggesarkan pula badan mereka bergabung dengan Toa Su Hengnya Keng Hian Tojin. Dalam waktu singkat, suasana di depan ruang gedung itu menjadi amat hening sehingga hampir boleh dibilang tak kedengaran sedikit suara pun. Sikap yang tegang dan penuh waspada seakan-akan sedang menantikan tibanya bencana besar saja. Terdengar suara parau dari Tia Sat Nioh, kembali membentak keras. Bocah muda Siwi, karena kau tak tersangkut dalam suatu peristiwa ini, Loneo baik-baik memberi jalan kehidupan kepadamu dan suruh kau meninggalkan tempat ini. Siapa tahu kau begitu berani menentang aku, bahkan mematahkan pula pisau terbang milik Loneo. Wih Tiong Hang menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia menjawab. Tia Sat Nioh, dengan mengandaikan beberapa bilah pisau terbang, kau telah melakukan pembunuhan secara brutal, itulah sebabnya ku patahkan keganasan pisau terbangmu itu, meski hal ini ku lakukan tanpa maksud apa-apa tapi setelah ku patahkan sekarang, mau apa kau? Bagaimanapun juga dia belum pengalaman di dalam dunia persilatan, meski ucapannya ketus, namun nada suaranya justru amat lembut. Tian Sat Nioh segera tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Bocah keparat, kau berani mencari gara-gara dengan Loneo teriaknya keras-keras. Mengapa tidak? Tia O Sat Nioh mendengus dingin. HMM, tampaknya kau tidak takut mati. Kalau tidak takut mati lantas kenapa? Bagus sekali, kau memang tidak takut mati, keluarlah dari situ dan jumpai aku di luar pintu rumah. Keluar Ye A keluar, memangnya aku takut kepadamu. Selesai berkata, dia benar-benar melangkah keluar dengan langkah lebar. Ting Chi Kang segera meloloskan pena emasnya dan menyongsong kepergian Witi Yong Hong. Xiao Heng akan pergi bersamamu. Dengan cepat kenghian Tojin merampas pedang di tangan Lak Jiu Im Eng dan berseru pula sambil tertawa nyaring. We Xiao Sute, tunggu sebentar, Pinto akan mengikuti dirimu pula. Begitu dia melangkah pergi, Keng Jin Tojin dan Bwe Hoa Kiam bersaudara ikut beranjak pula. Suara dingin dari Tia Sat Nioh kembali berkumandang. HMM, kalian anggap kamu semua juga pantas untuk bertemu dengan aku? Hei bocah muda aneh We, jika kau tidak takut mati, keluarlah seorang diri. Bab ke-sebelas, Witi Yong Hong segera merasakan munculnya suatu semangat keberanian dari dasar hatinya dan langsung menerjang ke atas sambil membusungkan dada ia segera berteriak keras. Seorang diri ya seorang diri, memangnya aku takut. Dengan cepat dia membalikan badannya dan menjurah kepada Keng Hian Tojin serta Ting Chi Kang, kemudian katanya, Toh Tiang, Ting Toako, harap berhenti sampai di sini saja, kalau Tohtia Sat Nioh minta keluar seorang diri, biarlah keluar seorang diri untuk menjumpainya. Ting Chi Kang memperhatikan wajah Witi Yong Hong dengan termangu, untuk sesaat dia merasa bahwa saudara yang baru dikenalnya ini benar-benar memancarkan suatu kemistriusan yang sukar diduga dengan akal sehat. Dia mengakui dirinya sebagai ahli waris Tian Go An Chu dari Butong Pei, apalagi baru terjun ke dalam dunia persilatan sudah barang tentu pemuda itu tak mungkin mempunyai hubungan dengan Tian Sat Nioh, tapi apa sebabnya Tian Sat Nioh justru meminta kepadanya untuk meninggalkan tempat itu sebelum pembantaian dilakukan? Kali ini dia telah mematahkan serangan pisau terbang dari Tian Sat Nioh, akan tetapi Tian Sat Nioh masih meminta kepadanya untuk keluar seorang diri entah hal ini dikarenakan ada maksud jahat ataukah karena tujuan lain? Dengan cepat dia teringat dengan kepandaian silat yang dimiliki mereka semua, sekalipun mereka menemani Witi Yong Yong keluar dari gedung ini, tapi dengan kepandaian mereka yang jauh di bawah kemampuan Tian Sat Nioh pergi atau tidak sesungguhnya sama saja. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia lantas menghentikan langkah kakinya, setelah ragu sejenak dia pun mengangguk. Kalau memang saudara Wih hendak keluar seorang diri, silahkan, tapi kau mesti berhati-hati, katanya kemudian. Lak Jiu Imeng Tian Men menjadi amat cemas mendengar ucapan itu, dia melirik sekejap ke arah Witi Yong Hang kemudian tak tahan serunya. Masa kita akan biarkan da' menyerempet bahaya seorang diri?